Bagaimana habib-habib ini menawarkan safaat, menawarkan surga kepada anda Sementara dia di dunia menawarkan neraka pada dirimu Senantiasa di dunia, senantiasa adalah merampok pada kalian dan merasa orang yang paling mulia Ingat, orang yang merasa paling mulia adalah orang paling hina di dunia ini Bagaimana mungkin seseorang yang mengatakan dalam tubuh ini ada mengalir dalah Rasulullah Sementara perbuatan yang lebih mirip perbuatan iblis tadi semua Dan anda yang mempercayainya adalah merupakan bagian daripada mereka Jadi kalau ada dari ceramah-ceramah habib itu mengatakan bahwa Kami bisa memberikan safaat, hanya lewat kamilah dari semua Bohong semua itu Ingat, sekali lagi Mereka itu jauh daripada ahlak-akhlak Jangankan ahlak Rasulullah Jangankan ahlak sahabat Jangankan ahlak tabiin Maka kalau kita lihat Lebih banyak, lebih ahlak Abu Jahal daripada para sahabat semua Mereka hanya mengajarkan kebencian, mengadu domba, mencacimaki Mengagung-gagungkan kelan-kelannya, tapi tidak mengagungkan Rasulullah Jadi bagi siapapun anda yang masih mempercayai bahwa Habib itu bisa memberikan pertolongan pada anda Pada saat kenyataannya sekarang di alam dunia Bukan mereka memberikan safaat, justru mereka lah yang mendawir anda Meminta safaat kepada anda Ingat, dunia itu cerminan akhirat Orang yang di dunia saja sudah minta safaat, apalagi di akhiratnya Maka hanya orang-orang yang memiliki kesadaran Hanya orang-orang yang basirohnya hidup Dia akan mampu adalah keaiban, kebohongan daripada Habib ini semua Maka hati-hati anda mencintainya Padahal mereka dakwahnya tidak pernah menjelaskan tentang keagungan Rasulullah Jarang mereka menjelaskan keagungan para sahabat yang mulia Bagaimana jarang mereka menceritakan kisah perjuangan Orang-orang yang hebat, para salafus soleh yang mereka ceritakan Hanyalah orang-orang di kalangan mereka sendiri Yang sebetulnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah Tidak pernah diceritakan orang-orang itu kelebihan dan kehebatannya Maka oleh karena itu janganlah kita tertipu lagi Tadi semua ya Apakah mereka asli ataupun palsu Yang asli saja kalau seandainya memiliki watak yang demikian Sama sekali tidak ada gunanya Tadi semua karena Inna akromakum indallahi atkakum Kemuliaan manusia itu adalah ada pada akhlaknya Tetapi kita manusia Bahwa sesungguhnya kita harus memuliakan seluruh manusia Karena kata Allah Dan Allah sudah menyampaikan Allah telah memuliakan Bani Adam Jadi bagi dalam pandangan Allah tidak ada kemuliaan Semua makhluk adalah mulia Sementara para habaib ini menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling mulia Sehingga siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak ikut Habib sesat Siapa yang membaca sholawat walaupun satu miliar tapi tidak ikut Habib adalah sesat Inilah fatwa yang sangat bohong yang sebetulnya diputarbalikan Hidup mereka saja di alam dunia mencari syafaat kemana-mana Apalagi bagaimana engkau akan berharap syafaat di akhirat nanti pada orang-orang macam begini Apalagi sifat-sifat yang wajib bagi Rasul Sidik, amanah, tablik, fatonah adalah juga tidak muncul pada mereka Saya sangat mengharapkan kalau mereka itu dakwah adalah yang diceritakan adalah tentang baginda Nabi Yang diceritakan adalah tentang bagaimana perjuangan Abu Bakar, Sidik, Umar bin Khotob, Usman bin Afan, Ali bin Abi Talib Bagaimana perjuangan Zaid bin Haritsah, bagaimana perjuangan adalah para sahabat-sahabat yang mulia Para sahabat Rasul semua Tapi bukan mereka bahkan mengisahkan ada Habib Zen yang katanya lebih cerdas daripada Imam Shafi'i Tapi tidak ada karyanya, tidak ada kitabnya, tidak ada kisahnya Inilah kebohongan-kebohongan yang luar biasa Ingat, di dalam sejarah Islam, baik dari kitab internal maupun eksternal Semua orang yang punya jasa di alam dunia ini Tercatat baik dalam kitab internal maupun eksternal Keberadaan mereka akan ada buktinya Ada amaliyahnya, ada ilmunya, ada kitabnya yang mereka tinggalkan Tapi orang-orang yang diagungkan oleh Habib ini justru adalah orang-orang yang tidak ada tapaknya Kalaupun ada kitab yang ditulis, ada hanya kitab yang ditulis oleh kalangan mereka sendiri Untuk mengganggungkan mereka sendiri Bukan Rasulullah, bukan sahabat Rasul dan lain sebagainya Maka inilah harus diperhatikan, fahami ya Bahwa tadi, apa namanya bertanya Apakah Habib ini bisa memberikan syafa'at? Demi Allah, mereka tidak akan bisa memberikan syafa'at Karena syafa'at itu adalah segala sesuatu adalah tergantung pada kehidupan Allah Baginda Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafa'at kepada Abu Talib pada masa hidupnya Karena itulah sampai turun ayat Al-Quran Itu adalah, firman itu adalah Jadikan satu pelajaran kepada kita para kiai, para ustad Dalam berda'wah kita, jangan pernah kita memberikan jaminan kepada siapapun Karena semua hak prerogatif Allah Rasulullah yang agung sekalipun Tidak bisa memberikan jaminan Sampai beliau berkata Ya Rasulullah, adakah manusia di alam dunia ini Yang bisa ke syurga dengan amalnya? Kata Nabi Allah Ditanya oleh Mu'ad bin Jabal Ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Termasuk aku Aku pun tidak akan bisa masuk syurganya Allah Kecuali dengan adanya rahmat dan hidul Allah SWT Bagaimana Habib-habib ini menawarkan syafa'at, menawarkan syurga kepada anda Sementara dia di dunia menawarkan neraka pada dirimu Senantiasa di dunia Senantiasa adalah merampok pada kalian dan merasa orang yang paling mulia Ingat, orang yang merasa paling mulia adalah orang paling hina di dunia ini Orang yang mengaku sesuatu adalah Dia itu adalah menunjukkan adalah kepalsuan Orang yang mengaku mursid pasti palsu Orang yang mengaku wali, batal kewaliannya Dan orang pun yang mengaku duriat Karena sepengetahuan saya Orang yang duriat yang asli Banyak dikisahkan adalah mereka justru tidak mau mengakui Kenapa? Karena rasa malunya tadi semua Duriat yang asli dia akan bersembunyi Itulah kenapa para wali Songo dan keturunannya Ada yang disebut dengan Tubagus Ada yang disebut dengan Raden Raden Roro Ada yang disebut dengan Ajengan Ada yang disebut dengan Acing Ada yang disebut dengan banyak Karena mereka sama sekali ingin sembunyi di masyarakat Karena membawa nama Rasulullah itu tidak mudah sahabat Membawa nama manusia yang agung itu tidak mudah Karena apapun kesalahanmu akan dinisbatkan kepadanya Bagaimana mungkin seseorang Yang mengatakan dalam tubuh ini Ada mengalir dalah Rasulullah Sementara perbuatan yang lebih mirip perbuatan iblis Tadi semua ya Dan anda yang mempercayainya adalah Merupakan bagian daripada mereka Maka kalau menurut saya Kalau di dalam hati kalian masih ada kecintaan kepada mereka Sesungguhnya adalah Ada sesuatu adalah Apa namanya Pasti ada penyakit di hati kalian Maka oleh karena itulah Kenapa Allah kunci khutam Allah Hala kulubihim Hanya kita orang-orang yang memiliki kesadaran Yang akan melihat Rasulullah dengan benar Melihat hak Allah dengan benar Kita akan mengerti Kepada siapa kita akan mengikut Tadi semua ya Maka pahami oleh kita Nah ada yang keempatnya adalah Selain apa namah Ahlul Bayt Duryatul Rasul Al-Muhammad Ada idratul Rasulullah Ini adalah sekelompok manusia Memang Walaupun dia tidak maksum Tapi dia makhud Adalah kolongan mereka-mereka Adalah para awliya Allah Yang dari Dan mulai zaman sahabat Dia sampai sekarang Musal-salah Mereka adalah orang yang Senantiasa dijaga Kemuliaannya oleh Allah Maka kalau ditanya seseorang itu Pasti Kalau dia seorang awliya Pasti bapaknya seorang awliya Terus Sampai kepada bagian Nabi Itulah yang sebut Idratul Rasulullah Dia sanat ilmunya Sampai kepada Rasulullah Dan juga dia Sanat nasabnya Adalah juga sampai kepada Rasulullah Yang sanat nasabnya Sampai kepada Rasulullah pun Tidak ada gunanya Selama dia tidak Sebagaimana Kanan adalah Sanat nasabnya Jelas kepada-kepada Tapi Allah tidak mengakuinya Tidak menerimanya Karena pada rasanya Ingat Dalam diri kita Ada dohir Ada batin Ada diri yang dohir Ada diri yang batin Diri yang batin Adalah berkaitan dengan Syahadat Tauhid La ilah illallah Berarti diri yang batin Adalah Adalah ketersabungan kita Dengan Allah Semata diri yang dohir Adalah Muhammadur Rasulullah Ketersabungan kita Dengan kekasihnya Adalah utusannya Dalam dunia ini Maka itulah sahabat Kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman Siapa yang tidak bertemu Dengan Allah dan Muhammad Tidak kenal dengan Allah dan Muhammad Di dunia ini Tadi semua Maka dia tidak akan bertemu Dengan Allah dan Muhammad Di akhirat Itu saja Kang Budi Yang jawaban dari Abah Tadi semua Jadi kalau ada Dari ceramah-ceramah Habib itu mengatakan Bahwa Kami bisa memberikan Safaat Hanya lewat kamilah Tadi semua Bohong Semua itu Ya Ingat sekali lagi Mereka itu jauh Daripada Daripada Akhlak-akhlak Jangankan berakhlak Rasulullah Jangankan akhlak sahabat Jangankan akhlak tabiin Maka kalau kita lihat Lebih banyak Lebih akhlak Abu Jahal Daripada Kepada para sahabat semua Ya Mereka hanya mengajarkan Kebencian Mengadu domba Mencacimaki Mengagung-agungkan Kelan-kelannya Tapi tidak mengagungkan Rasulullah Tidak mengagungkan Para sahabat Rasulullah Tidak mengagungkan Salabu soleh Yang telah berjuang Untuk agama ini Jangan salah Sekali lagi Saya bicara dari hati nurani Yang paling dalam Mengajak pada anda semua Jangan Bergantung Pada kayu yang lafuk Orang-orang yang Kayak Rijik Sihab Kayak Bahar bin Semir Demi Allah Itu orang-orang yang Kalau orang yang sudah Mampu melihat dengan Basiroh Sangat buruk Orang itu Kau ikuti Maka Kau akan mendapatkan Akibat Jangankan di akhirat Di dunia saja Anda masih tidak Menyaksikan Bagaimana pergerakan Orang ini Dari dulu Ya tadi semua Bacalah dengan hati nurani Tadi semua Pejamkan mata dohir kalian Maka kalian akan Menyaksikan Wajah yang aslinya Tadi semua Itu saja Kang Budi Abah dari pantai Pelabuhan Ratu Mudah-mudahan sekali lagi Apapun mulai sekarang Abah tidak akan berhenti Akan menyampaikan Apa yang harus disampaikan Karena semuanya adalah Akan merusak Berseluruh umat Islam Jadi ya Benahilah Akidahnya Benahilah Syariahnya Tadi semua Ya Ini Kita Mudah-mudahan Sekali lagi Kita Bergantunglah pada Allah Bergantunglah pada Apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para Salafus Saleh Tadi ulama-ulai Menjadikan pewarisnya Mohon ma'ata sekurangan Wallahu mu'afiq ilaq Wa mitarik Wa afu minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh